oke teman-teman mari kita makan sayur lodeh nangka sama tetelan dan ini juga ada ikan aslinya sebelum makan kita harus berdoa dini bismillahirrahmanirrahim bungkar belanjaan tadi saya beli ini tetelan tetelan sapinya dan ini ada sedikit beli itu gerai ke nasi ini Rp5.000 dan garam ada beli kopi juga ya terus ini aja beli santan tiga ini Rp10.000 ada beli di dapur buat masa ini apa itu nangka muda sekarang mau saya rebus dulu mau ini masukkan nangka mudanya ya Allah itu bocil halo teman-teman semua kembali lagi di channel YouTube saya Tino Christine oke teman-teman hari ini saya apa kabar semoga selalu sehat dan selalu berbahagia nah teman-teman sekarang saya mau ini ya masak si masaku bukan maka saksian masak aja ya Nah saya mau masak itu ya apa sayur nangka saya mau kasih tetel tetelan sapi tadi saya beli ada perempat ini setengah kilo saya belinya ya karena mau masak eh apa apa itu namanya nangka mudanya itu enggak terlalu banyak Oke teman-teman ikutin videonya semoga ya teman-teman suka ya ampun sekarang itu lagi panas banget ya di kampung nah kemarin itu cuaca temperature nya itu sampai 39 loh teman-teman mantap dan ini juga saya bikin kopi sebentar sedotan nah nah ini saya bikin kopi gula aren yang top itu enak banget deh kalau dibuat es eh enak mantep ini oke teman-teman saya mau tunjukkan apa aja bumbu-bumbunya ya simpel saja sih bumbunya enggak ribet-ribet nah ini ada cabai merah ya saya kasih cabai merah ini cabai rawitnya sedikit aja ya tidak terlalu pedas tadi beli cabai merahnya itu seperempat itu harganya 7000 tuh segini banyaknya dan nanti juga bawang merah bawang putih gitu ya dan ini bumbu dapurnya nanti dikasih kunyit semuanya lah ya ini santan nah teman-teman ini untuk apa nangkanya sudah saya rebus dan untuk bumbunya ini ada bawang merah bawang putih ya Allah lalarnya kemiri ada jahe ini ada kunyit cabai merah cabai rawit ya dan ini untuk bawang goreng dan ini juga ada ketumbar terus ini bumbu pelengkapnya serai daun salam melengkuas daun dulu dan ini santanya ini masako dan sekarang saya mau haluskan ini bumbunya dulu Nah sekarang saya mau haluskan ini bumbu-bumbunya Atau ditutup tadi ya kok mau ditaruh kamar makasih ini udah dibayar belum sama jadi West Terima kasih jadi bumbunya saya blender aja teman-teman biar cepat beli apa cilok dan ini juga kita beli cilok eh cuma cilok sama-sumir sama aja ini ciloknya itu bumbu kacang ya cilok ini tuh enak banget punya eh Yuyuna ya Allah Gusti sini 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 dan maaf bismillahirrahmanirrahim cilok ini cilok bubuk kacangnya itu enak di mbah-mbah tua gitu ya ini ciloknya dari dulu dan ini sudah saya sudah merebus tetelannya bimbangkan di mbah-mbah tua Hai kemarin kita masak jadi saya mau masaknya itu di wajan besar ini ya biar mantap ya kasih enak enak kamu suka toh sekarang saya mau tumis-tumis dulu itu apa saya mau goreng ini ya bawang gorengnya dulu bawangnya ini nanti untuk kaburannya ini lupa matiin air hei yo itu panas-panas jangan ya Allah cocok wana sih ya kecil nih goreng dulu ininya bawang gorengnya bawang goreng ini ya tinggal lengah sedikit aja langsung merah dan sekarang mari kita tumis bumbunya Nah sekarang kita tumis bumbunya jadi nangkanya itu yang ngasih itu tetangga ya tapi sudah agak mateng dimasak lodeh kasih tetelan mantap nah ini tumis-tumis bumbunya masukkan bumbu pelenggapnya enggak kelihatan nak ya Allah kasih pengen banget di video kamu ya Oh orang lagi masak malahan direcokin nah ini bumbu pelenggapnya itu ditemui sampai bener-bener mateng ya biar enak kasih apa itu boli ya Allah berisiknya Oke teman-teman sekarang saya mau tambahkan gula ini ya gula gula melaka atau gula jawa ya sedikit halo halo nah untuk bumbunya itu harus ditemui sampai bener-bener mateng ya aja naaf aja mana jadi jadi mana jadi mana Hai teman-teman tambahkan air biar mateng kakak mana kakak jangan jangan ini sih putak ini nih 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 Wah Oh Jojo sana sana ikut dong teman-teman ini bumbunya sangat bagus saya mau masukkan ini hebusan tetelan nah ini tetelannya ya jadi tetelannya itu suamiku minta yang ada gajihnya terus kamu tak masukin ini sekali masukin air ini ya bumbunya tambahkan air lagi kita rebus lagi ya dengan air bubunya dan sama tambahkan ini ya masako yang rasa daging tambahkan garam tambahkan garam banyak banyak apa nggak apa-apa nggak apa-apa yang gede gimana nah sekarang kita tutup dulu biarkan mendidih dengan ya tutupnya muat ya ayuh ramuat pula udah lah biarkan gini oke teman-teman sekarang saya mau tambahkan santannya saya gunakan santan kara saja oke ya hmm hmm tambahkan air mantap sekali jangan lupa untuk diicipin rasanya ini matang oke ini sudah matang rasanya juga sudah pas sekarang matikan apinya taburkan bawang goreng oke dan sudah bikin es teh es teh manis ya makan siangnya pakai sayur nangka panas Oke sudah siap Silahkan ambil Lauknya sendiri Wah ini kalau Disimpan sampai besok Ini lauknya enak banget Ini punya saya Saya mau ambil sayurnya Makannya itu sama ikan asin ya Mantap sekali Cipuk Nesandra Sampai jump oke dan ini makannya ini punya saya mari kita makan oke teman-teman mari kita makan sayur lodah nangka sama tetelan dan ini juga ada ikan asingnya sebelum makan kita harus berdoa dulu amin mari makan ini kurang kerupuknya aja kalau ada kerupuknya lebih enak dan itu bapak makan di belakang berdoa makannya nanti gak dengar mantap lalu pun langkahnya udah mau mateng tapi masih enak mantap siang-siang makan begini seger ini lho dekat apa tapi oh tapi untuk eh enak pak tuku gorini sing memang-memang gonjangan lho dekat lho dekat belum 'RE darim hu ayah onka putra 측ar tuku selamat menikmati 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 dadah dadah selamat menikmati